Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan uji coba penerapan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh industri esensial selama dua pekan, sebelum diterapkannya bekerja di pabrik atau kantor WFO 100%. Pemberlakuan aturan tersebut harus disertai protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Hal ini juga harus dilakukan demi mencegah terjadinya penyebaran atau penularan COVID-19. Perusahaan dan para karyawannya juga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan. Namun kebijakan ini dinilai akan beresiko menyebabkan kluster baru COVID-19 meski uji coba menerapkan protokol kesehatan. Indonesia dinilai harus belajar dari negara lain yang menggunakan vaksin COVID-19 dengan efekasi yang tinggi. Tetapi lonjakan kasus tetap terjadi karena adanya varian delta, sebab vaksinasi tidak menjamin warga kebal dari COVID-19. Uji coba WFO harus dilakukan secara bertahap dan melihat perkembangan kondisi COVID-19 di tanah air. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya baik, kita akan bahas mengenai wacanakan WFO 100% ini sudah hadir bersama kita terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Eko S.A. Coyanto, Direktur General Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAII. Kaman Perin, selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak Apri, apa kabar? Baik Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami Pak. Terkait bagaimana adanya memutuskan uji coba WFO 100% ini Pak. Sebenarnya dilandasi oleh apa sih Pak? Terima kasih Mbak April. Jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa MNC News TV. Bahwa Kementerian Perindustrian sejak awal pandemi, tahun lalu, itu punya instrumen yang namanya IOMPI. Atau Izin Operasional dan Mobilitas Kebiatan Industri. Ini sudah kita berlakukan setahun lebih dan dengan IOMPI ini kami memberikan izin kepada seluruh industri manufaktur, industri pengolahan untuk tetap bisa beroperasi. Nah, IOMPI ini punya kriteria dan syarat untuk didapat oleh perusahaan. Yang pertama, mereka harus punya izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri. Kemudian mereka harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam surat edaran MNC News TV. Seperti misalnya punya harga di industrinya, kemudian punya protokol kesehatan. Dan termasuk juga punya sistem terkait dengan pencegahan dan penanganan atas mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, pada awal masa PPKN kemarin, di awal bulan Juli, kami kemudian menyesuaikan instrumen IOMPI ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di negara kita. Di mana varian Delta masuk, kita semua tahu ini variannya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kemudian kita memang membatasi. Tidak semua bisa beroperasi normal di masa pandemi ini seperti yang diatur sebelumnya, kami batasi. Nah, selama hampir dua bulan ini, satu bulan setengah, kita melihat dengan kami juga melakukan monitoring atas pelaporan IOMPI yang dilakukan. Dan kalau sebelumnya, sebelum Juli itu seminggu satu kali, sejak Juli itu kami minta mereka melapor seminggu dua kali. Agar kita tahu apa yang terjadi di industri. Apakah terjadi memang papanan di industri. Kemudian bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganannya. Nah, kita tahu sekarang kondisi kita sudah membaik meskipun kita harus berhati-hati. Nah, untuk itu kita juga harus bisa memulai proses untuk menguji apakah protokol kesehatan ini bisa benar-benar menjadi alat yang baik dalam mencegah COVID-19 ini. Apa Pak, kenapa uji coba ini langsung menjadi 100% uji coba WFO? Kenapa tidak secara bertahap? Karena yang kita tahu kan dengan penambahan, mulai berkurangnya angka penyebaran COVID-19, tapi kita belum tahu bagaimana treatment yang terbaik di varian Delta ini. Oke, jadi kenapa 100%? Karena sebelumnya, saat ini juga, di sektor kritikal ini sudah beroperasi penuh, Pak. Ini kita coba di sektor esensial, yang bukan sektor kritikal. Jadi, kita ingin sektor esensial ini bisa beroperasi seperti halnya sektor kritikal. Nah, ini yang kita uji coba. Apakah sektor esensial ini bisa melakukannya seperti halnya yang terjadi di sektor kritikal, yang kita tahu ini aman, begitu sudah terkendali. Tidak ada masalah selama ini sejak bulan Juli sektor kritikal beroperasi. Nah, kita sekarang geser ke sektor esensial, di mana sektor esensial ini mereka punya dua tujuan. Yang pertama terkait dengan pemenuhan ekspor, kedua pemenuhan atau kebutuhan domestik. Nah, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk apakah mereka bisa beroperasi penuh. Oleh karena itu, sudah satu minggu terakhir ini kami berikan kesempatan kepada sekitar 268 industri untuk kita monitor dan evaluasi apa yang terjadi. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi, Mbak April, ini bukan berarti, ini sesuatu yang baru, karena sektor kritikal sudah beroperasi sebelumnya. Ini kita berikan kesempatan ke sektor esensial, agar mereka punya kesempatan yang sama dengan sektor kritikal untuk membuktikan bahwa mereka bisa menangani ini, baik dari terkait dengan pencegahan maupun penanganan. Uji coba atau aturan ini sudah diberlakukan di mana saja, Pak, tempatnya? Kami di seluruh Pulau Jawa, ini sudah kita lakukan tersebar di seluruh provinsi, baik di Banten, DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini sebarannya kami sesuai dengan proporsi besarnya industri. Jadi, misalnya di Jawa Barat, ini karena memang besar sekali, banyak sekali industri di tanah, ini porsinya lebih besar. Tapi ini merata di seluruh wilayah yang diberlakukan PPKM level 4. Jadi, kami sebar mulai dari Cilegon sampai di Probolinggo sana. Ini kami sebar dengan batasan tertentu sehingga kami bisa memonitor bersama-sama. Jadi, ada daerah juga yang hanya satu atau dua industri yang di sana kita lakukan. Kita ikutkan dalam program Uji Coba ini dan kami berkoordinasi dengan beberapa daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasannya. Dalam melakukan aktivitas di masa pandemidi, hal yang paling utama adalah protokol kesehatan, Pak. Untuk industri yang memerlukan banyak pekerja atau dengan pekerja yang sangat banyak jumlanya, bagaimana cara mengontrol agar protokol kesehatan tetap diberlakukan di industri tersebut? Nah, ini kami batasi agar mereka beroperasi minimal dalam luasif. Jadi, tidak 100 persen semua ada di satu tempat di saat yang sama. Ini minimal luasif, jadi 50 persen. Di atas 50 persen yang bisa berada pada saat yang sama, di tempat yang sama, di jalan industri itu. Nah, sebagian industri kan ada yang juga beroperasi 24 jam. Artinya, dibagi menjadi 3 sit. Jadi, setidaknya ada 33 persen di sana. Jadi, dari sisi Pak Naimun protokol kesehatan untuk menjaga jarak, ini tentunya bisa kita atur. Nah, Kementerian Perindustrian ini sejak awal Juli kemarin menerapkan yang namanya 6M, di protokol kesehatan 6M di industri. Yang pertama, mulai dari memakai masker, dengan benar, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama, kalaupun makan bersama dengan potokol kesehatan yang kesehatan, dan kemudian mengurangi mobilitas yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Nah, ini yang kami lihat di industri sangat ketat, Pak. Kalau ini bisa dilihat bahwa di industri kan aspek safety force itu adalah yang diutamakan. Mereka aman di industri terkait dengan protokol kesehatan 6M. Baik, Pak Eko, lalu bagaimana mitigasi saja jika seandainya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Nah, ini kenapa hanya 268 di tahap awal, tahap pertama, kemudian ada tambahan 166 di tahap kedua. Kami punya kriteria untuk menentukan siapa industri yang bisa ikut dalam program ini. Mereka harus punya tatgas, punya kerjasama dengan fasilitas kesehatan, atau mereka memiliki fasilitas kesehatan sendiri. Mereka punya kerjasama dengan tempat-tempat isolasi terpusat, kemudian mereka punya sistem pencegahan dan penanganan yang baik. Nah, ini kami kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Ternyata pemerintah daerah, ini kami terus-menerus berkoordinasi. Terakhir, hari Sabtu kemarin kita bertemu dengan seluruh gubernur dan bupati, dan serta wali kota di seluruh pulau Jawa yang merupakan bagian dari program ini untuk melakukan pengawasan bersama-sama. Jadi, yang terpenting adalah pertama, di sini seluruh pekerjanya harus sehat. Nah, oleh karena itu, aspek vaksinasi pun menjadi penting di sana. Kami ikut sertakan mereka yang memang sudah ikut program vaksinasi, baik vaksinasi mandiri melalui vaksin gotong royong, atau yang berbicara sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah, agar sebanyak-banyaknya mereka yang sudah mengikuti program ini bisa diikutkan. Jadi, ini tidak kita ambil industri-nya, kita punya kriteria untuk bisa mengikuti program ini. Dan yang paling penting dari itu, mereka wide shift dan punya komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kami atur. Berarti tanggung jawab akan berada di tangan masing-masing kepala daerah ya, Pak? Kita punya tanggung jawab yang bersama untuk melakukan monitoring dan pengawasan ini. Tanggung jawab utama ada pada industri-nya. Ada pada? Tanggung jawab utama ada pada industri-nya, tapi kami pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah bersama-sama. Kita punya tanggung jawab yang bersama-sama untuk memastikan ini berhasil. Untuk itu, makanya kami terus melakukan monitoring, termasuk juga salah satu aspek yang penting bagi program ini adalah mereka wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk screening tahap awal. Karena di industri, ini ada beberapa screening yang dilakukan. Mulai dari yang pertama, mereka harus mengisi platform untuk self declaration-nya, sehingga mereka punya kategori apakah mereka bisa bekerja atau tidak. Kemudian dengan aplikasi peduli lindungi ini, ini akan lebih baik lagi. Karena kita tahu siapa yang terpapar dan dengan aplikasi peduli lindungi ini, akan terlihat begitu. Nah ini yang kami juga uji coba kan. Berarti bisa dipastikan siapapun pekerja yang sudah masuk WFO 100% ini, sudah melalui proses screening dari aplikasi peduli lindungi ini, dan tentunya sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Betul, Mbak. Lalu apa saja proses atau mekanisme lainnya, Pak, ketika ada perusahaan-perusahaan esensial yang ingin ikut serta dalam uji coba ini? Ada dua cara. Yang pertama, mereka direkomendasikan oleh pemerintah daerahnya. Karena pemerintah daerah juga yang tahu mana industri yang memang baik menurut mereka. Kemudian yang kedua, dari pembina sektor industri-nya. Jadi kami dari dua pemasukan ini, dua usulan ini, kami akan melakukan verifikasi. Bagaimana berkait dengan yungki yang mereka miliki, apakah mereka disiplin, melaporkan, kemudian apakah mereka punya satgas, dan lain-lain. Jadi kami verifikasi, sebelum kami tetapkan menjadi bagian dari industri yang mengikuti program untuk khusus sektor esensial bisa beroperasi 100% ini. Bagi pemirsa Indonesia Bicara yang mungkin mempunyai usaha dalam sektor esensial, boleh diberikan informasi, Pak, apa saja syarat-syaratnya? Syaratnya pertama, mereka wajib punya yungki, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Yang kedua, mereka sertif melakukan pelaporan. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Menteri Penelitian yang terakhir nomor 3 tahun 2021, mulai dari pertama memiliki satgas, sampai yang terakhir mereka wajib memfasilitasi pekerjanya terkait dengan pencegahan dan penanganan. Baik, terima kasih Pak Eko, SAW, Cahayanto, Dirjen, KPAII. Kaman Pak Irin sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat sehat selalu, Pak. Selamat malam. Selamat malam, selamat sehat. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih.